Perkenalkan, saya Delatnesia Purba, saya dari Prodi Administrasi Publik, kelas A. Di sini saya akan menjawab soal UTS. Yang pertama, soalnya adalah mengapa kita perlu belajar politik dan apa yang dimaksud politik dan ilmu politik. Alasan kita perlu belajar politik supaya kita dapat mengetahui sistem politik yang berlaku di negara kita sendiri dan kita dapat mengetahui cara kita berperan nantinya di dalam masyarakat atau sosial. Apa yang dimaksud dengan politik? Politik adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk menciptakan keadaan atau kondisi yang lebih baik. Ada yang juga menyebutnya politik adalah suatu usaha, suatu, yaitu semua kegiatan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Ilmu politik, apa itu ilmu politik? Ilmu politik adalah suatu jabat ilmu yang belajar tentang politik atau dunia perpolitikan. Kedua, uraikan pemahaman saudara mengenai sejarah perkembangan politik dan ilmu politik. Sejarah perkembangan politik dan ilmu politik dapat dikatakan memiliki umur yang cukup tua jika ditinjau dalam kerangka yang lebih luas. Mengapa dikatakan memiliki umur yang cukup tua? Karena politik dan ilmu politik masih bersandar pada sejarah dan filsafat. Di Majapahit memiliki suatu karya tulis yang memuat, yang karya tulis tersebut memuat tentang permasalahan negara. Tetapi pada abad ke-19, karya tulis tersebut mulai terdesak oleh karena adanya muncul pemikiran-pemikiran barat. Tetapi seiring perkembangan zaman, politik dan ilmu politik ini mampu meningkatkan kembali mutunya, bahkan membangun banyak cabang ilmu sosial lainnya. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan bidang kajian ilmu politik. Bidang kajian ilmu politik yang pertama adalah lembaga-lembaga politik, yang tercontohnya seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang kedua, lembaga perilaku politik. Perilaku politik ini contohnya ada radikal, ada liberal, ada konservatif, ada moderat, dan ada reaksioner. Bidang kajian ilmu yang ketiga, ada teori politik. Teori politik ini contohnya seperti teori politik dan sejarah-sejarah perkembangan politik. Yang bidang kajian ilmu politik yang keempat adalah partai-partai politik dan pendapat umum. Contohnya partai-partai politik, golongan-golongan asosiasi, dan partisipasi masyarakat dalam bernegara dan administrasi. Soal yang keempat, uraikan pemahaman saudara mengenai negara, tujuan negara, dan unsur pembentukan negara. Negara menurut saya adalah suatu tempat atau suatu wilayah yang memiliki sistem pemerintahan atau peraturan harus dituruti. Yang kedua, tujuan negara. Tujuan negara itu dibentuk untuk membentuk kepribadian seseorang atau sekelompok bagaimana caranya berkehidupan dengan cara yang beradab atau bersosialisasi dengan baik. Unsur pembentuk negara. Unsur pembentuk negara ada tiga. Yang pertama itu wilayah atau tempat. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, unsur pemerintah. Soal yang kelima, uraikan pemahaman saudara mengenai konsep kekuasaan dan sumber kekuasaan. Konsep kekuasaan dalam politik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pengaruh terhadap seseorang yang lain dalam proses politik. Sumber-sumber kekuasaan politik yang pertama ada kekuasaan menghargai. Yang kedua, kekuasaan sah. Yang ketiga, kekuasaan yang memaksa. Yang keempat, kekuasaan keahlian. Dan yang kelima, kekuasaan rujukan. Demikianlah jawaban saya mengenai soal-soal BTS. Lebih dan kurang saya, Mama. Terima kasih.